Pemilik situs Tokobagus.com akan dipanggil polisi hari ini. Smartphone bisa merusak harmonisan rumah tangga. PSSI minta kompetisi Liga ISL dihentikan. Halo selamat siang pemirsa buletin Indonesia siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain tiga berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan rangkaian berita terpilih hanya untuk Anda. Bersama saya Isabella Fauzi, segera kita simak berita pertama. Ya pemirsa, berita pertama adalah kasus penjualan bayi dengan menggunakan situs layanan jual-beli online Tokobagus.com terus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Jika terbukti bersalah, pelaku penggugah iklan dapat dikenakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Perdagangan bayi rupanya tidak hanya terjadi di tanah air. Selain Indonesia, China dan India adalah negara yang masuk dalam kategori dengan kasus child trafficking terbanyak di dunia. Dan berikut ulasannya. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa tersangka kasus kecelakaan di Tol Jagorawi yang menewaskan dua orang, Rashid Amrullah Hatta. Senin malam dibawa ke rumah sakit Polri Kramajati di Jakarta Timur. Sebelumnya, Rashid sempat tak sadarkan diri saat menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam di Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya. Pemirsa polisi menyatakan plat nomor DI-19 yang dipasang di mobil listrik tukusi milik Menteri BUMN Dahlang Iskan palsu. Kepolisian mengaku belum memberikan plat nomor untuk mobil yang mengalami kecelakaan di Magetan itu. Desa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tentang hasil verifikasi faktual menyatakan 10 partai politik lolos menjadi peserta pemilu legislatif 2014 mendatang. Rapat yang berlangsung terbuka itu berlangsung alot karena sejumlah perwakilan parpol mengajukan keberatan. Politik memang bagai gula yang manisnya menggiurkan dan diincar oleh banyak pihak. Tak heran hasil penetapan verifikasi parpol oleh Komisi Pemilihan Umum KPU menuai protes keras dari parpol yang tidak lolos verifikasi. Masa dari sejumlah partai yang tidak lolos berunjuk rasa dengan membakar keranda jenazah dan sempat berusaha menerobos masuk ke dalam gedung KPU yang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Polda Metro Jaya periksa 14 orang saksi terkait kematian RI. Informasinya sesaat lagi buletin Indonesia siang segera kembali. Pak Ahmad Heriawan Gubernur Jawa Barat yang juga menjadi calon Gubernur Jawa Barat Inkamben hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat akan mengunjungi Stadion Gede Bage. Dan selanjutnya menandai tangani muatan lokal mengenai bahasa Sunda dalam kurikulum 2013. Sementara itu razia kendaraan yang dilakukan petugas gabungan DLLAJ Kabupaten Bogor di Jalan Raya Bogor, Jakarta diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi ketika anggota organda tidak puas dengan razia tersebut. Sempat terjadi baku hantam antara anggota organda dan juga petugas. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengunjungi rumah RI, siswi sekolah dasar yang meninggal dunia, diduga akibat tindak kekerasan seksual. Selain berbela Sungkawa, Jokowi juga memberikan bantuan kepada keluarga korban. Sementara untuk mendalami kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 14 orang saksi. Desa waspadalah kecanduan smartphone bisa tingkatkan kecenderungan individualitas. Informasinya setelah lagi, tetaplah bersama kami. Smartphone memang menawarkan beragam fitur dan kecanggihan yang dapat mempermudah aktivitas keseharian Anda. Namun waspadalah, karena sejuta dampak negatif pun bisa ditimbulkan oleh ponsel-ponsel pintar ini. Penggunaan smartphone yang salah sasaran bisa membahayakan anak-anak. Belum lagi kecanduan penggunaan smartphone bisa meningkatkan kecenderungan individualitas. Cuaca buruk yang disertai hujan angin dan gelombang tinggi menerjang wilayah perairan Selat Lombok. Akibatnya aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Padang Baik, Karangasem sempat ditutup hingga 6 jam. Namun meski sudah dibuka kembali, hanya kapal besar saja yang diizinkan menyeberang ke Pelabuhan Lembar. Pemirsa Bupati Ponorogo diperiksa terkait dugaan suap penerimaan pegawai kontrak di lingkungan Pemkat. Sementara di Lampung, seorang kepala desa ditangkap karena memiliki 51 butir ekstasi. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 60 detik. Presensi film Jenggo Unchained yang berkisah tentang budak yang menjadi koboy bayaran akan hadir sesaat lagi. Buletin Indonesia Siang segera kembali. Pemirsa dari Sepak Bola Nasional, Ketua Umum PSSI meminta kompetisi Indonesia Super League atau ISL segera dihentikan. Menurut Johar, ISL adalah kompetisi ilegal yang dapat menyebabkan PSSI mendapat sanksi dari FIFA. Pemirsa dari Liga Itali, Hattrick Edinson Cavani membawa Napoli Pesta Goal 4-1 di gawang AS Roma. Sementara itu, 10 pemain Sampdoria mampu mengempaskan pimpinan klasemen seri A Juventus 2-1. Di pertandingan lain, AC Milan sukses melewati hadangan Siena saat Internazionale tumbang 3 gol tanpa balas kala melawat ke markas Udinese. Ya, Pemirsa, kini kita beralih ke lantai bursa. Sudah hadir bersama saya di studio, Bapak Edwin Sebayang, Kepala Analis MNC Securities. Halo Bapak, terima kasih sudah hadir ke studio. Bagaimana nih kondisi pergerakan saham untuk hari ini, Pak? Iya, kalau kita di sesi satu agak sedikit anomali ya. Kalau kita lihat di Dow Jones-Soliman kan agak mengalami penurunan karena setelah naik dalam minggu lalu 3,8 persen. Lalu kita lihat bursa regional juga paginya agak mengalami penurunan. Tetapi bursa Indonesia agak mengalami anomali ya, mengalami kenaikan ya. Tetapi saya lihat saya harus waspada juga nih. Karena apa? Karena kenaikan ini tidak didukung oleh Fulme dan juga rupiah kita di luar udah mulai 9.800. Oke. Nah, itu jadi perlu diwaspada untuk hal tersebut. Oke, apa yang akan terjadi, Pak? Iya, kalau memang itu terjadi, ya otomatis emiten-emiten yang memang berbasis di dalam dolar untuk dia punya produksi dan juga hutang banyak di dolar itu berbahaya karena memang nanti makin besar kos mereka. Oke, baik. Lalu untuk 10 saham potensial yang mungkin bisa dipilih? Iya, kalau kita lihat memang kemarin likuditas meningkat cukup tajam ya, ada beberapa saham ya. Seperti saham yang berbasis untuk apa namanya, semen ya, konstruksi, perbankan ya, lalu juga infrastruktur mengalami kenaikan. Dan itu kita rekomendasikan dan memang 2013 sudah akan perform ya. Dan kita lihat juga secara apa namanya, fundamental, dia penyakini apa, debt equity ratio rendah sekali. Sehingga itu bagus sekali untuk masuk ke dalam saham-saham tersebut ya. Iya, kalau kita lihat banyak saham-saham perbankan hari ini mengalami kenaikan ya, baik di sisi value mengalami kenaikan cukup signifikan. Itu karena memang penjualan kredit tahun ini masih cukup tinggi sekitar 25% makanya gak heran BNI, Bank Mandiri, BNI itu mengalami kenaikan. Dan hari ini saham-saham berbasis bantu barang mengalami kenaikan ya. Karena apa? Karena memang harga dari UK support-nya, untuk hermalkolnya mengalami kenaikan. Dan itu agak sedikit rebound. Tetapi waspada untuk Bumi, karena apa kita lihat walaupun hari ini mengalami kenaikan, tetapi dia punya debt equity ratio tinggi sekali, 14 kali, lalu juga dia mengalami net loss sampai sekitar 6 triliun. Dan dia punya book value hanya sekitar 194. Jadi gunakan kenaikan itu untuk melakukan penjualan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Terima kasih Pak Bela. Dan pemirsa Edwin Subayang melaporkan dari MNC Securities untuk Top Ten Index. Pemirsa setelah dirilis di Kanada pada Natal 2012, film Django Unchained kini siap untuk dirilis di Asia. Film besutan sutradara Quentin Tarantino ini akan menampilkan sejumlah artis muda dan ternama Hollywood dengan latar belakang cerita masa perbudakan di Amerika. Pemirsa pecinta film bergenre action tak perlu menunggu lama lagi, karena film berjudul Bullet to the Head akan diputar pada awal Februari mendatang. Seperti apa suruhnya film ini? Berikut cuplikannya. Bayi yang dilahirkan di dalam pesawat Merpati pagi tadi meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa bayi yang dilahirkan di dalam pesawat Merpati kemarin meninggal dunia. Bayi yang dilahirkan dengan usia kandungan 7 bulan ini sempat membuat heboh karena proses kelahirannya yang berlangsung dalam perjalanan dari Timika, Papua menuju Makassar, Sulawesi Selatan dengan bantuan awak pesawat. Ya, pemirsa memanjakan diri ke salon dengan dipijat itu sudah biasa dilakukan oleh manusia. Namun menjadi tidak biasa jika yang dipijat dan dimanjakan dengan terapi ala salon adalah seekor kuda pacu. Ya, terapi pijat kuda dibutuhkan untuk relaksasi otot dan mampu membuat kencang lari kuda pacu. Seperti apa terapi pijat untuk kuda? Berikut liputannya. Ya, pemirsa informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita pada hari ini. Saya Isabella Fauzi mohon undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!